selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo adik-adik kita bangkit berdiri biar semangat oke kita bernyanyi Kusuka Pisang ku suka pisang ku tahu mangga manis ku suka payah pepaya tapi tak ada semangat manis kasih Tuhan ku suka pisang ku tahu mangga manis ku suka payah pepaya tapi tak ada semangat kasih kasih Tuhan ku sedang berjalan berputar-putar mencari arah ku ingin kembali pada bapak di surga minyak terasa manis minyak terasa manis langsung berubah pahit maka ku panggil Yesus dan terima dirinya ku agak ku suka pisang ku tahu mangga manis ku suka payah pepaya ku suka pisang tapi tak ada semangat manis kasih Tuhan sayang sayang disayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan sayang sayang disayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan glory 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 hallelujah glory 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 di puji Tuhan glory 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 hallelujah glory 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 puji Tuhan sayang 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 disayang aku disayang Tuhan aku diangkat jadi anaknya aku disayang Tuhan sayang sayang disayang aku disayang aku disayang Tuhan aku disayang Tuhan aku disayang Tuhan aku disayang Tuhan Gimana Kak Christine, udah semangat belum? Kayaknya sih masih kurang nih Kak Tambah satu lagu lagi deh Boleh deh, kita mau nyanyi apa Kak Christine? Kita nyanyi, ini lagunya udah lama Kak Oke Lagunya Tau gak Kak? Tau, Doremi Bener banget Kak Kita nyanyiin lagu, Doremi Tau, Doremi Tau, Doremi Lepas Ada Yesus Tau tuh, Tau 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 Selamat menikmati Dan juga persembahannya Oh iya, mama dan papa juga bisa ikut membantu Serta mendampingi adik-adik kita dalam ibadah sekolah minggu hari ini Betul sekali Kalau semua sudah disiapkan Sebelum ibadah dimulai Kita bernyanyi lagu Mari masuk Mari masuk Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Datang sara Datang tinggal Dalam hatiku Ya Yesus Mari masuk Mari masuk Masuk hatiku Ya Yesus Datang sara Datang tinggal Dalam hatiku Ya Yesus Ada di sekolah minggu Sebelum kita memulai ibadah kita Kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucap syukur Karena penyertaanmu hingga saat ini Kami anak-anak sekolah minggu akan memulai ibadah kami hari ini Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami Dan berkatilah ibadah kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat Agar kami layak di hadapanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami mengucapkan doa ini Amin Kita siapkan kidung jemaat kita Kita bernyanyi dari kidung jemaat nomor 240A Ayat yang pertama hingga ayat yang kedua Menyanyikan kasih selama dan tak kunjung berhenti Ajar aku pada indah Kita balai sorgamu Aku puji gunung kokoh Gunung pengasihanmu Hingga kini ku selama dengan kuat yang kau beri Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri Yesus cari akan daku Rok mabina yang susah Untuk membela diriku Dipikulnya salibra Sekarang kita akan menyebutkan titah nih Kak Christine Minggu ini titahnya dari titah kelima Masih hafal gak ya titah-titahnya? Harusnya sih masih ya Kak Meskipun sudah jarang-jarang disebutkan titahnya Adik-adik yang di rumah tetap harus dihafalkan Kalau misalkan belum hafal kita coba deh Kak sekarang Oh iya benar-benar Ayo adik-adik sama-sama kita ucapkan beserta gerakannya ya Satu, dua, tiga Titah kelima Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di umi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu Boleh sekali lagi Kak Christine? Boleh Kak Satu, dua, tiga Titah kelima Hormatilah ayah dan ibumu Supaya lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu Diafalkan ya adik-adik di rumah untuk titah kelima dan gerakannya Oke sekarang kita mau lanjut lagi ibadahnya Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 Kudengar bekatmu turun bagai hujan Ku dengar bekatmu turun bagai hujan Menghidupkan padang burung dan menghidupkan padang burung dan penghidup yang penang Aku pun Aku pun Aku pun Ya berkati Aku pun Nah sekarang kita mau ayat hafalan Ayat hafalan ya Kak Dari mana sih Kak ayat hafalan untuk bulan Mei ini? Masa sih Kak ingat? Hmm dari Yohanes 3 ayat 17 Kak Christine Oh iya Kak benar aku ingat sekarang Kira-kira adik-adik yang di rumah masih ingat gak ya Kak? Pasti masih ingat dong Kak Tapi gak apa-apa deh kita juga ucapin lagi yuk biar makin ingat Boleh Kita ucapkan bersama-sama ayat hafalan kita untuk bulan Mei Satu, dua, tiga Yohanes 3 ayat 17 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Kita ulangi lagi kali ya Kak Boleh-boleh Kita ulangi ya Satu, dua, tiga Yohanes 3 ayat 17 Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Nah dihafalkan ya adik-adik untuk ayat bulanan bulan Mei Ya harus dihafalkan Nah sebelum kita memasuki khotbah kita bernyanyi dulu ya Kak Iya Kita bernyanyi tanganku kerja buat Tuhan Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku memuji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Ya upaku besar di surga Adik-adik Halo adik-adik sekolah minggu Sekarang amang pendeta dikawani oleh kawan kalian namanya si Tugul Halo Tugul Kamu sehat? Sehat amang pendeta Coba kamu kirim salam deh Sama kawan-kawan kamu Anak-anak sekolah minggu Halo kawan-kawan sekolah minggu Abang-abang Kakak-kakak Adik-adik Apa kabar? Tugul Si sekarang sehat-sehat Abang kakak Adik-adik sehat gak ya? Iya Kamu tetap sekolah minggu kan Togol? Iya Bang Pendeta Togol tiap minggu Sekolah minggu Di HKBVC jantung Live streaming Jam-jam tujuh gitu deh Memang kamu cepat bangun ya Togol? Kadang-kadang Bang Pendeta Togol sih cepat bangun Tapi kadang-kadang lambat bangun juga Waduh kamu gimana sih? Emangnya kamu malamnya lama tidur ya? Kadang-kadang juga sih Bang Pendeta Asik main game Saat di komputer Jadi lama tidur Karena malam minggu gitu deh Bang Pendeta Waduh Nggak boleh gitu Togol Kalau anak-anak Tidurnya harus teratur Nggak boleh malam-malam Harus jaga kesehatan Ya Bang Pendeta Ya Bang Pendeta Mulai besok Togol tidurnya teratur deh Cepat-cepat tidur Karena kalau malam minggu Mau ibadah sekolah minggu Jam tujuh Ya ade-adeh Kalau sudah hari Sabtu Malam Cepat tidur Ya Karena kita akan ibadah Jam tujuh Baik ade-adeh Kita mau dengar Firman Tuhan Bagi kita Hari ini Terambil dari Kisah para Rasul 2 Ayat 14 Sampai ayat yang ke-18 Di running textnya ya Kita sama-sama membacanya Maka bangkitlah Petrus Berdiri Dengan kesebelas Rasul itu Dan dengan suara nyaring Ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi Dan kamu semua orang Yang tinggal di Yerusalem Ketahuilah Dan camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini tidak mabuk Seperti yang kamu sangka Karena Hari baru pukul 9 Tetapi itulah yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Yoel Akan terjadi pada hari-hari terakhir Demikianlah firman Allah Bahwa aku akan mencurahkan roku Ke atas semua manusia Maka anak-anakmu laki-laki Dan perempuan Akan berdubuat Dan teruna-terunamu Akan mendapat penglihatan-penglihatan Dan orang-orangmu Yang tua Akan mendapat mimpi Juga Ke atas hamba-hambaku Laki-laki Dan perempuan Akan kucurahkan roku Pada hari-hari itu Dan mereka Akan Bernubuat Ya adik-adik Hari ini Disebut dengan Minggu Penta Kosta Artinya apa? Peringatan tentang Turunnya roh kudus Tugul Tugul Kamu tahu Ari Penta Kosta? Iya bang pendeta Ari Penta Kosta itu kan Turunnya roh kudus Dulu Ada Murid-murid Bersama Jemaat-jemaat Kristen Pada saat itu Ada Turun Roh kudus Sepertinya Api Dan Angin Iya adik-adik Pernah Dengar ceritanya? Nah Mari kita saksikan Ada sebuah cerita Tentang Turunnya roh kudus Kita saksikan ya Tugul Iya bang pendeta Mari kita saksikan Komik Alkitab Anak Penta Kosta Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru Kitab Kisah para Rasul Pasal 2 ayat 1-13 Ketika Tuhan Yesus Terangkat naik ke surga Dia berjanji akan memberikan roh kudus Sepuluh hari kemudian Pada hari Penta Kosta Semua murid berkumpul di satu rumah Tiba-tiba Datanglah bunyi seperti Tiupan angin keras dari langit Angin keras itu lalu masuk dan Memenuhi seluruh rumah para murid itu berada Lalu muncul lidah-lidah api dan Hingga pada mereka masing-masing Semua murid penuh dengan roh kudus Dan mereka mulai berbahasa roh Karena bunyi angin keras tadi Berkumpullah Orang-orang Yahudi di sekitar rumah tersebut Orang-orang Yahudi merasa heran karena Tiba-tiba para murid bisa bicara berbagai bahasa Lalu Petrus pun keluar dari rumah itu Dan menemui orang-orang Yahudi Lalu Petrus memberi tahu bahwa apa yang terjadi Sekarang karena sudah tertulis di Alkitab Petrus berkata bahwa Tuhan Yesus disalibkan Dan mati untuk menebus dosa semua orang Petrus mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus Telah bangkit dan hidup untuk selamanya Kemudian orang-orang Yahudi itu bertanya apa yang Harus mereka lakukan agar menerima roh kudus Akhirnya 3.000 orang Yahudi itu mau bertobat Lalu percaya Tuhan Yesus dan dibaptis semuanya Ayat Hafalan Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia Kitab Yohel Pasal 2 Ayat 28 Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana rohku ke atas semua manusia Terima kasih telah menonton 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 minggu. Siapa yang suka berbohong? Enggak ada ya. Iya deh. Jadi orang yang dicurahkan oleh roh kudus dia harus berbuat baik, dia harus melakukan perintah-perintah Tuhan dan dia memberitakan firman Tuhan melalui perbuatan dan perkataan-perkataan baik. Ya Togolia, kamu harus tetap berbuat baik, tidak boleh bohong, tidak boleh nakal-nakal. Iya Bang Pendeta, Togolia janji deh, mulai hari ini enggak berbohong, enggak berbuat nakal, lalu baik rajin membaca firman Tuhan. ya adik-adik mari kita selalu bersama Tuhan bersama berbuat baik. Amin, kita berdoa. Bapak yang di surga, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kau telah mencurahkan rohmu melalui roh kudus kepada kami anak-anakmu, terlebih anak-anak sekolah minggu. melalui roh kudus kami berperilaku yang baik, kami berbuat yang baik di dalam kehidupan kami. Karena itu ajarlah kami senantiasa melakukan sesuai dengan firmanmu. Kami bawakan orang tua kami berkati mereka agar mereka sehat selalu dan bekerja itu untuk anak-anak sekolah minggu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasian Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman Adik-adik dalam beberapa minggu ke depan kita masih akan ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing ya. Lalu menjaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan dan bersih-bersih rumah. Menjaga kesehatan dengan cara makan makanan bergizi, minum susu, minum vitamin dan tetap di rumah. Dan kalaupun harus keluar jangan lupa dipakai maskernya. Nah untuk pengumuman yang ketiga untuk adik-adik orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu yang sedang sakit kami doakan agar cepat sembuh ya untuk kalian semua. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Adik-adik yang di rumah selama di rumah jangan tetap untuk selalu menerapkan 4 RB. Yang pertama rajin berdoa rajin baca Alkitab dan rajin bernyanyi lalu memuji Tuhan juga serta mematuhi dan taat terhadap orang tua. Nah untuk minggu depan tanggal 30 Mei 2021 ibadah sekolah minggu akan kembali live streaming di channel Youtube HKPP Cijantung. Untuk adik-adik yang di rumah dicatat baik-baik ya tanggalnya tanggal 30 Mei 2021 di jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Nah tayangan ini akan diadakan secara live jadi adik-adik gak boleh ketinggalan soalnya ada yang seru-seru pasti pasti kak kayak yang bulan lalu kan ibadahnya tuh seru banget kak banyak yang nonton jadi jangan sampai ketinggalan ya ibadah live streaming untuk bulan Mei ini. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu HKBP Cijantung Tuhan Yesus memberkati Lanjut untuk tugas online minggu ini untuk horong kecil unduh dan print tautan atau link yang ada di bagian deskripsi channel Youtube ini warnai gambar dengan warna-warna semenarik mungkin lalu kirimkan foto hasil tugasmu ke nomor whatsapp abang atau kakak sekolah minggu yang telah ditunjuk pokoknya untuk lebih detail adik-adik harus lihat deskripsi channel Youtube kita lalu untuk tugas horong besar unduh dan print tautan atau link yang ada di bagian deskripsi channel Youtube di bawah ini isi isi teka-tekinya yang sudah disediakan lalu setelah isi kalian foto hasilnya dan dikirimkan ke WA abang sekolah minggu yang sudah ditunjuk sekali lagi baca petunjuk pengirimannya dengan lengkap ada di deskripsi di channel Youtube di bawah ini nah sekarang kita mau ngumpulin persembahan diperciapkan persembahan terbaiknya oh iya jangan lupa nanti persembahannya diberikan ke mama dan papa untuk disampaikan ke gereja nah sekarang mari sama-sama kita mendoakan persembahan kita yuk sama-sama kita ucapkan Kak Christine boleh kak akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga kita bernyanyi dari buku ND nomor 461 ayat yang pertama sunggokku hamina di julumon otondini debataki kuhir patik muturo hankinon otondini debataki bereng siho ludihar horomi pulohoro dari sarton jiki didihon matuh awan apimi otondini debataki sekolah ini di sekolah minggu untuk mengakhiri ibadah kita marilah kita mendoakan persembahan kita kita berdoa bapak 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 kami bapak kami tuhan Allah yang maha kuasa bertata di surga kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan dimana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaanmu disini kami menyampaikan persembahan kami kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan namamu amin marilah kita sama-sama mengucapkan doa bapak kami bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah kami bawa ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan menyinari wajahnya padamu dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera amin di ya adik-adik sekolah minggu kita telah mengakhiri ibadah kita tetap dengan protokol kesehatan apa itu protokol kesehatan Tugul iya mak pendeta tetap pakai masker menjaga jarak mencuci tangan amang pendeta ya adik-adik benar jaga jarak mencuci tangan dan memakai masker salam dari kami dari HKYB jantung untuk anak-anak sekolah minggu sampai jumpa minggu depan ayo Tugul kirim salam sama kawan kamu sekolah minggu iya abang-abang kakak-kakak adik-adik sampai jumpa minggu depan dadah ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai jangan lupa ya untuk minggu depan ada ibadah sekolah minggu live streaming di channel youtube HKBP Cijantung jangan pada lupa ya Kak Dwi Kak Christine dan juga Bang Niko mengucapkan selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati dadah tahanan adik-anak selamat menikmati pengumuman pengumuman